Seorang ibu hamil yang berusia 7 bulan, saudara di Mekarjaya, Sukmajaya Depok, Jawa Barat, menawarkan ginjalnya untuk dijual, demi bisa melunasi utang yang mencapai 1 miliar rupiah. Ibu tersebut diketahui bernama Melvi Monita yang baru berusia 23 tahun. Melvi dan keluarganya tinggal di rumah sewa yang terletak di kampung suku tamu Mekarjaya Depok untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait adanya ibu hamil yang ingin menjual ginjal, sudah ada Mohd Fajar Rian Danu, wartawan wartakota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Rian, selamat siang. Halo, selamat siang Rekanila, apa suara saya terdengar? Baik, Rian bisa diinformasikan terkait adanya ibu muda yang ingin menjual ginjalnya, ini apa yang melatar belakangi aksi nekat menjual ginjal yang dilontarkan oleh ibu tersebut? Baik, terima kasih Rekanila. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada seorang ibu muda yang memiliki 7 bulan, warga suku tamu Mekarjaya, Sumajaya, Kota Depok, itu memiliki hutang sekitar 1 miliar karena pada awalnya berusaha untuk usaha minyak goreng. Jadi pada saat itu ia meminjam sekitar 400 juta dari kawannya untuk modal awal, ia membelikan 2.200 karton yang berisi 6 minyak ukuran 2 liter, dan ia jual dengan harga Rp230.000. Awalnya selama 3 bulan pertama itu berjalan lancar, dan selama akhir-akhir bulan ini, terutama di akhir tahun 2021, tahun November sampai Desember, minyak mengalami kenaikan, akhirnya stok yang banyak tadi akhirnya tidak terjual, dan akhirnya ibu monita tadi membanting harga dengan menjualnya sebesar Rp186.000 per karton. Jadi hal itu dilakukan karena untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, entah itu melalui cicilan rumah sewa, cicilan motor, dan periksa pandangan. Karena mengalami kerugian, sekira menurutnya, sekira 200 juta dari hasil modal pertama, ia meminjam kembali kepada temannya, sejumlah, jadi banyak dipinjam lagi, hingga menumpuk, sampai termasuk bunga-bunganya, rekanilah, hingga Rp1 miliar. Begitu, rekanilah. Artinya memang Rp1 miliar ini karena memang beberapa kali meminjam dari temannya, untuk usaha yang dilakukan kemudian informasi terkait bahwa Melvi Monita atau ibu ini mendapatkan teror selama belum bisa mengembalikan uang hutang 1 miliar rupiah ini informasinya seperti apa baik terima kasih rekan Nila untuk teror sendiri memang ada menurutnya karena memang ia meminjam dari rekan dari sesama kerabat jadi untuk teror-teror sendirinya ia mengatakan bahwa memang tidak terlalu kasar walaupun ada yang kasar tapi tidak sampai untuk menghina ataupun memaki ataupun berteriak-teriak gitu teror yang didapatkan adalah tekanan ya karena dia meminjam ke kerabat jadi dia sendiri pun juga tidak enak karena sama-sama butuh dan jumlahnya pun cukup banyak terutama di modal awal yang 400 juta itu saat ini setelah kabar ibu tersebut ingin menjual ginjal apakah ada tindak lanjut dari pemerintah kota mungkin untuk diberikan bantuan seperti itu baik terima kasih rekan Nila untuk bantuannya sendiri ketika saya terakhir datang pada jumat kemarin pukul setengah 5 ibu monika menceritakan bahwa sudah ada sejumlah pegawai pemerintahan terutama camat setempat namun belum diketahui apakah hasil kesepakatan itu kalau bu monika sendiri menjelaskan hanya datang menjenguk karena memang dia sebelumnya sudah viral di media sosial namun perihal tindak lanjut seperti memberikan bantuan atau advokasi itu pada hari jumat lalu jam setengah 6 sore belum mendapat keterangan lebih lanjut hanya datang berkunjung ke rumah begitu terima kasih banyak rian wartawan wartakota atas informasi Anda untuk mengetahui pengakuan lengkap dari ibu hamil yang nekat hendak menjual ginjal ini saudara latar himpun wawancara dengan melvi monita untuk Anda berikut liputan selengkapnya jadi saya mengalami kerugian yang cukup besar terus saya minjem ke sana buat menutupi kerugian ini terus minjem lagi buat mengganti yang saya pinjem jadi gali lubang tutup lubang seperti itu minjemnya kemana temen kadang minjem pakai akun minjaman temen gitu bukan minjem belet bukan berapa yang hutang berapa sekitar lumayan besar ya kalau disebutin juga kaget dan shock sekitar 1M lebih tepatnya berapa hampir 1M 900 juta lebih sudah berapa bulan yang lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati